Energi terbarukan dalam bentuk solar thermal, fotovoltaik, geothermal, biomasa, hidrogen, fuel cell, itu akan berkembang dan akan menggantikan sebagian besar dari energi fosil tersebut. Kita lihat di sini bahwa di tahun 2000 ada populasi sebesar 6 miliar orang dan diperkirakan di tahun 2020 akan terdapat 8 miliar orang. Di tahun 2050, 9 miliar. Dan di tahun 2090, 10 miliar orang. Dari sini kita harus memperkirkan bagaimana kita harus melakukan penghematan energi. Dan kita juga harus memikirkan bagaimana nanti populasi di dunia ini akan berebut untuk menggunakan energi pangan maupun air besi. Bila hal ini tidak disangani dengan segera, maka dipastikan akan terjadi kekacauan di dunia ini. Apakah yang kita dapat lakukan tanpa energi? Inilah kira-kira apa yang akan terjadi kalau kita tidak mendapatkan energi pangan maupun air besi. Saudara-saudara kita di Tumatera, di Kalimantan, sudah merasakan hal ini beberapa hari seminggu. Yang kita lihat bahwa kalau hal ini terjadi di kita, maka kehidupan kita akan terhambat dari segi penyamanan. Dan kalau ini terjadi di kakor saya, biasanya para teman-teman itu selangsung mulai. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa membaca, tidak bisa menggunakan komputer, tidak bisa telepon, dan lain-lain. Suku-suku ada Lilin, tapi Lilin pun menyumbangkan CO2, jadi mungkin dikati saja. Dan kita tidak bisa melakukan terlalu banyak tanpa adanya energi. Kalau kita melihat ke angkasa, mungkin ini adalah bintang-bintang yang berkebaran di luar angkasa. Mungkin yang orang-orang yang berdata, humanaik Mars. Tetapi kalau kita melihat ke bumi, maka mungkin ini adalah gambaran yang akan kita lihat. Kita lihat di sini, bagian Amerika Utara akan mempunyai lampu yang atau akan bersinar terang. Ini menandakan bahwa di daerah tersebut penggunaan energinya cukup tinggi. Kita lihat bahwa lampu-lampu di jalanan itu akan memberikan cahaya yang luar biasa terang bagi orang yang melihatnya dari luar angkasa. Kemudian di daerah Eropa Barat, kita juga lihat bahwa daerah ini juga cukup terang. Mengandalkan bahwa kebutuhan energi di dunia di daerah tersebut cukup tinggi. Jepang, sebelah kanan, ini juga sangat terang. Kemudian Indonesia, yang lainlah. Ada kebutuhan positif yang bersinar. Di daerah Australia, memang hanya di pantai tinggung saja yang terlihat lampu dan kemudian ada satu kota di sini. Kemudian di daerah Afrika Selatan, hanya di daerah Afrika saja yang akan terlihat terang. Dan di Eropa, di sekitar berjahat ini. Hal ini juga bisa kita lihat dengan melihat apa yang disebut karkebram. Karkebram adalah suatu gambar yang menyatakan konsepsi energi dunia, yang tampaknya ini, ini diperlukan di negara masing-masing. Katakanlah di Amerika Utara. Kita lihat gambar karkebramnya menyatakan bahwa luasan dari kota-kota menjadi sangat besar. Demikian pula dengan apa yang kita lihat di daerah Eropa Barat, yang tadinya harusnya negaranya sangat kecil akan terlihat cukup besar. Demikian pula di Jepang, jadi ini terlihat sekali kerelaikannya dengan gambar yang kita lihat. Di Indonesia masih terlihat baik, kalau Australia terlihat kecil karena memang jumlah penduduknya masih sedikit. Afrika yang sangat besar itu terlihat sangat kurus sekali di sini, yang menanggalkan bahwa konstruksi energi dunia di aplikasi itu sangat kecil berbandingan di negara-negara lain. Apakah yang terlihat-terlihatan? Semuanya, tapi terlihat lebih kecil daripada betul sesungguhnya. Energi juga dikaitkan dengan apa yang disebut human development index. Human development index itu adalah menyatakan kenyamanan seorang di dalam negara tersebut. Indonesia menunjukkan kira-kira angka 0,68-69. Indonesia menunjukkan kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira.